Pemirsa, kami informasikan kembali hingga detik ini, kami terus mencoba untuk menghubungi pihak penyelenggara, LIB dan juga PSSI, namun tidak ada respon. Meskipun tadi sebelum acara ini dimulai, LIB sudah konfirmasi untuk hadir di tengah-tengah kita. Sekarang waktu yang terbatas, saya akan meminta closing statement terakhir dari Mas Nawi. Mas Nawi, tadi pertanyaan saya menggantung apa hal-hal yang membuat Anda kecewa, yang membuat supporter arema kecewa terkait kejadian kemarin? Gini, jadi saya bisa... Singkat saja ya Mas Nawi? Ya, saya bisa teruskan kata-katanya Mas Akmali, memang benar. Jadi kita tahu prosesnya, Bapak. Minta penundaan nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Tiket dipotong karena memang ada komplain dari supporter, karena tiket sudah terjual. Kita juga bingung. Yang kalau saya, cuma saya telan aja. Karena kita yang dikanjuran itu seperti rumah sendiri. Tolong Pemkap, selaku yang punya, fasilitas untuk pintu itu nggak diperbesar. Karena kenapa? Kita bukan marmut. Kita di dalam. Kalau marmut keluar tulangnya bisa gini-gini. Kalau orangnya sek, nggak bisa nafas, mati. Jadi di pintu itu, samping-sampingnya itu ada ruko. Kalau bisa seperti di jati diri itu ada space. Singkat saja terakhir, untuk tim gabungan independen pencari fakta, apa pesan Anda? Oh iya, iya. Sedikit saja. Saya minta tolong, ya saya minta tolong, diusut sampai tuntas. Jangan lagi ada anak orang yang meninggal di stadion. Mereka berangkat ganteng-ganteng, cantik-cantik, terus pulang bergurung-gurung kaki. Jadi saya mohon, sekali lagi komprehensif, saya mohon sebagai supporter juga bisa menikmati penikmat, bukan konsumen. Baik, oke. Kita bayar tiket juga. Terima kasih, Mas Tawi. Selanjutnya, Pak Saiful, sudah silakan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Mbak Angel. Sekali lagi, kita ingin peristiwain jadi pelajaran terbaik kita. Dan pada posisi ini, kita jangan dulu ngomong soal ban dari Viva, nggak relevan. Itu namanya nggak empati terhadap kematian teman-teman 132 orang kita di Arimania di Malang. Kalau ban, sanksi dari Viva menjadi bagian dari perubahan masif dan sistemik perubahan kita, nggak apa-apa. Baik, baik. Jadi sekali lagi saya tidak setuju kalau sekarang kita ngomongin soal... Intinya tidak setuju. Nah, tidak relevan. Baik, terima kasih, Mas Tawi. Silakan, Bang Effendi. Saya pikir dua hal. Satu, saya ingin ini jadi momentum kebangkitan kita, supporter kita. Alhamdulillah, saya lihat banyak supporter sekarang sudah pada baikan, ya. Persis Solo, PSIM pada baikan. Dan ini semua harus menjadi sebuah momen kebersamaan lagi supporter. Ini jadi momen kedua. Saya ingin ini ditindaklanjuti ke tahap yang lebih serius. Dalam hati harus ada siapa tersangkanya. Mencari tersangkanya, ya. Karena ini bukan kasus kecil. Yang bertanggung jawab. Kita ingin tahu siapa yang menjadi status tersangka di dalam kasus ini. Silakan terakhir. Tim pencari fakta membuka pintu lebar-lebar atas saran kritik pendapat masukan untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Kita buka hotline bahkan di 0821-3586-9256 untuk seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Bahkan kalau mau datang memberikan saran. Boleh ya? Boleh. Terbuka lebar. Terbuka ada juga Instagram dan Twitter TGIPF underscore Malang. Yang terakhir, kesimpulan kita bersama-sama pada malam hari ini. Ihdina Suratol Mustakim. Semoga sepak bola kita dikembangkan di jalan lurus. Amin, amin. Yorobal Alamin. Terima kasih. Para narsumber sekalian sudah bergabung dan berbicara bersama kami. Selamat malam. Salam sehat selalu. Pemirsa tragedi Kanjurhan bukan kali pertama terjadi di Ibu Pertiwi. Kematian ratusan supporter arema bukanlah sekedar deretan angkata bermakna. Pengusutan tragedi ini menjadi suatu keharusan. Mereka yang bersalah harus dibawa ke meja peradilan. Agar yang muram tidak terus terulang di masa mendatang. Memaafkan bukan berarti melupakan. Salam satu jiwa. Saya Aprilia Putri pamit. Selamat malam. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.